Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Bersyukur kepada Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Bersolawat kepada Nabi Ketemu lagi saudaraku Rami di dunia maya Profesor Dr. Kiyaji Akil Sirat Laki-laki mengeluarkan kata-kata kontroversial Menteri Agama, Imam Solat, Khotib Jumat Pokoknya semuanya Itu Menteri Agama Itu Harus Dari NU Kalau Tidak Dari NU Maka Salah Semua Tadi Malam Saya Haji Di Padang Ada Jamaah Yang Nanya Seperti Itu Cuman Karena Kebentur Isyak Waktu Habis Saya Harus Segera Pindah Ketempat Yang Lain Jadi Jawabnya Gak Maksimal Di WA Tangting, 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 Tangting Jalur Pendapat Masalah Itu Ulama-ulama Usat-usat Yang Lain Sudara Rami Itu Di Media Sosial Itu Mengomentari Agil Sirat Nah Sekarang Giliranku Sekarang Giliranku Yang Omong Ya Mudah-mudahan Mencerahkan, Mencerdaskan Bagi Yang Mau Menganggap Ini Sebuah Pencerdasan Tergantung Saudaramu Tergantung Kalau Anda Nanya Ke Abu Janda Gus Syakut Gus Nuri Lusuran Wahid Guntur Romli Adi Armandu Megawati Jokowi Siapa Lagi Luhut Bilsar Panjaitan Gus Muafik Anwar Zahid Gus Miftah Siapa Lagi Nah Kalau Anda Nanya Ke Orang-orang Itu Bagaimana Pendapatmu Tentang Pedatonya Profesor Doktor Kiai Haji Agil Sirot Maka Mereka Mereka Akan Menjawab Ah Biasa Di Dalam NU Itu Biasa Guyonan-guyonan Seperti Itu Guyonan Tasawuf Guyonan Sufistik Itu Biasa Di Dalam NU Nggak Usah Kadet Orang NU Itu Cara Beraganya Memang Gitu Kalau Untuk Nung Nggak Nutut Kamu Stres Kalau Nanti Sama Orang NU NU Itu Orangnya Disiram Nggak Basah Dikasih Garam Nggak Asin Dibakar Nggak Terbakar Gitu Kurang lebih Gitu Nanti Jawaban Profesor Dokter Kiai Haji Agil Sirot Itu Sudah Wali Allah Kamu Nggak Nutut Kalau Ngikuti Cara Berpikirnya Beliau Itu Nggak Nutut Itu Jawaban Beliau Nanti Rata-Rata Begitu Oh Hebat Bagus Itulah Orang NU Luar Biasa Cara Beragam Itu Luas Dan Dalam Luas Pegas Itu Kalau Anda Nanya Ke Mereka Mereka Itu Orang-orang Yang Asobiah Yang Asobiah Ya Salah Beneropo Jari Pak Kiai Jadi Itu Nanti Anda Dapatkan Kalau Anda Nanya Ke Orang-orang Itu Dan Kalau Kamu Protes Sama Omongannya Agil Sirot Itu Wani Liberal Ini Syiah Ini Sekuler Ini Penzilat Ini Maka Kamu Goblo-goblokan Nanti Kamu Siapa Kamu Tidak Ada Apa-apanya Sama Agil Sirot Sama Kiai Agil Sirot Tidak Ada Apa-apanya Kamu Tidak Agil Sirot Itu Langit Nasab Nabi Adam Sama Nabi Muhammad Afal Kamu Siapa Gitu Kan Kamu Nanti Kalau Kamu Nyingir Sama Omongannya Agil Sirot Kamu Akan Diserang Seperti Itu Dengan Mereka 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 Yang Tak Sebut Di Atas Jadi Jadi Bagi Mereka Biasa Omongan Seperti Itu Goyonan Tidak Dimasukkan Di Hati Nah Sekarang Anda Nanya Ke Saya Berhubung Anda Nanya Ke Saya Aku Punya Beberapa Poin Jawabannya Dua Tiga Poin Poin Pertama Kalau Anda Nanya Ke Saya Ini Yaitulah Ulama Atau Orang Yang Sudah Tinggil Ilmu Agamanya Tapi Ke Blinger Tergelincir Tergelincir Ke Blinger Terlalu Banyak Masuk Bergaul Kedalam Lingkaran Lingkaran Setan Lingkaran Lingkaran Penguasa Lingkaran Lingkaran Kekuasaan Lingkaran Lingkaran Politik Praktis Lingkaran Lingkaran Uang Subahal Lingkaran Lingkaran Sekuler Siap Liberal Cina Cina Pemodal Pemodal Itulah Hasilnya Itu Poin pertama Itu Jiri-jirinya Penjilat Ya Seperti itu Karena Waktu itu Disitu Kan ada Jokowi Kalau saya Enggak Salah Selepas Saya Kelihatan Jokowi Di Youtube Kalau Enggak Salah Juga Ada Luh Binsar Panjaitan Atau Siapa Disitu Ngumpul Disitu Nah Jadi Ya itulah Penjilat Jadi Kalau dari Segi Uslu Mantik Bahayan Atau Apalah Balahu Atau Apalah Itu Ada Maksudnya Itu Kata-kata Itu Ya Maksudnya Ya Gak jauh-jauh Dari Kekuasaan Dari Uang Dari Jabatan Gak jauh-jauh Dari Itu Gak jauh-jauh Dari Menjilat Itu Kalau Anda Nanya Ke Saya Dan Gak Berduli Nanti Lihat Yang Nonton Video Ini Nanti Pasti Kamu Aja Mantan Proyek Manu Kamu Aja Dagem Janu Kamu Aja Wadus Kamu Siapa Mondok Gak Hatam Gak Pernah Mondok Gak Apal Kita Kuning Ngertik Profesor Doktor Dia Kesirot Jadi Apa Ya Salah Bener Jari Pak Kiai Salah Bener Melok Pak Kiai Salah Bener Ikut Apakah Tak Pak Kiai Itu Susah Kalau Sudah Begitu Susah Gak Ada Obat Nah Itu Poin Pertama Poin Kedua Dengarkan Ini Poin Kedua Apa Ketiga Bisa Karpo Itu Medewet Coba Bayangkan Bayangkan Seandainya Yang ngomong Itu FBI Habib Rizik FBI HTI Siapa Mohamadiyah Yang ngomong Seperti itu Atau Saya Yang ngomong Seperti itu Kira Kira Apa Yang terjadi Jawaban Kira Kira Seandainya Habib Rizik Yang ngomong Saya Yang ngomong Yang HTI Yang ngomong Kira Kira Apa Yang terjadi Maka Dijamin Ribuan Cebong Keluar Ribuan Kodok Keluar Ribuan Akun Pasu Keluar Ribuan Anak PKI Keluar Mereka Kan Rami Rami Membuli Bahkan Melaporkan Ke Polisi Ini Menebar Huk Ini Menebar Kebencian Ini Meresahkan Umat Meresahkan Masyarakat Ini Penecehan Agama Wah Langsung Dilaporkan Delik Aduan Langsung Diproses Dipanggil Jadi Saksi Jadi Tersangka Masuk Penjara Seandainya Yang Ngomong Habib Rizik Seandainya Yang Ngomong Saya Begitu Saudaraku Ya Jadi Koran B Itu Jawabannya Jadi Tergantung Anda Nanyanya Bagaimana Kalau Anda Nanya Ke Orang Yang Saya Sebut Di Atas Tadi Wah Hebat Profesor Dokter Ki Haji Agil Serot Itu Irmunya Sudah Nyundul Langit Gak Bisa Dilawan Kamu Gak Bukan Tandingan Mu Sehebat Itu Blah 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 Gitu Ya Tapi Keladanannya Ke Saya Itulah Tanda Tanda Jiri Jiri Penjilat Ya Seperti Itu Tidak Jauh Jauh Dari Kekuasaan Tidak Jauh Jauh Dari Uang Tidak Jauh Jauh Dari Itu Saudaraku Ayo Semakin Cerdas Ini Zaman Semakin Parah Rezim Semakin Parah Semuanya Semakin Parah Tau Politik Tau Fitnah Kalau Salah Sedikit Kalau Bertentangan Dengan Rezim Wah Langsung Masuk Penjara Dilaporkan Delik Aduan Sudah Saudaraku Semoga Muka Manfaat Lain Operola Santai Lain Mudah Manfaat Saya Lagi Terasik Di Surabaya Besok Jaman Terbang Kelompok Dua Hal Langsung Tembak Keriau Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh